yo 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 selamat datang di Dramus Otovlog misa-misa gue habis kerja lembur dan lembur lagi sampai jam 11 well kali ini gue ngomongin gak soal otomotif aja ya gue ngomongin curhat sedikit lah curhat gue jalan-jalan gue habis lembur sih lembur karena gua banyak kerjaan sih target gua udah numpuk banget sih udah deadline juga soalnya sampai kerjaan gua gua bawa sampai ke kosan so gua jelasin sih apa itu lembur lembur itu sih sebenarnya ya kita kerja di luar jam kerja so apa itu lembur ya lembur itu kalau biasanya orang kerja ya lembur itu istilahnya kita kerja tapi di luar jam pulang kerja jadi saya sih misalnya contoh nih kerja pulang jam 5 tapi eh apa kerja belum selesai nih terpaksa nih lanjut kerja nah itu namanya lembur biasanya ya kalau lembur ya itu tergantung kebutuhannya sebenarnya terkadang ada yang diminta sama bos oh lu harus lembur ada yang dari apa niat dari karyawannya sendiri itu biasanya ya itu biasanya kalau misalnya aduh pengen cepat selesai gitu lembur gitu biar kita selesai gitu atau karena tuntutan deadline biasanya tapi sih yang boleh sih kebanyakan yang kebanyakannya kadang kita minta lembur sama bos gak dikasih ya mungkin karena perusahaannya males ngasih bonus gimana tapi untuk lembur sih bonus ada macem-macem sih bonus lembur kadang di pengajari jam berapa kadang sampai jam berapa ya semua apa ya perusahaan sih tergantung masing-masing perusahaan sih untuk jamnya berapa aja sih untuk lembur so ada baik sih sebenarnya kalau lembur sih apalagi buat yang masih lajang-lajang kayak gue itu sebenarnya enak banget gitu jadi apa ya istilahnya ya daripada bosen nganggur di kosan ngenes gitu ya saking jombolnya gitu ya mending lembur gitu ada kegiatan gitu tapi ya kalau biasanya ya kalau buat orang berkeluarga kan lembur itu istilahnya udah jadi momok gitu udah jadi momok eh maksudnya ya udah punya anak gitu masa tiap hari pulang malem gitu kan kasihan anaknya kan juga pengen main sama orangtua juga ya untungnya sih gua punya orangtua ya nggak terlalu sibuk banget gitu yang tiap hari pulang sampai malem ngurusin kerja gitu jadi gua agak diurus lah jadi ya ada plus minusnya juga sih kalau lembur tapi ya emang sih kebanyakan orang-orang sih menghindari lembur apalagi yang lajang-lajang ini kenapa satu ya kita kalau kerja telur maram kan nalaga kita juga dikuras gitu apalagi kalau dipaksa gitu kan namanya juga karyawan sih ya mau gimana lagi gitu misalnya kedua ya malam-malam gini seperti yang gua ceritain di suka-duganya naik rek ya ya enak sih sepi kecuali kalau malam minggu ya pasti rame atau enggak yang besoknya libur terus enak kelebihannya ya sepi wow bisa buku kebutuhan tapi kekurangannya udah gua jelasin sih di naik rek dan gua kelewatan padahal gua mau isi bensin apa gua perlu muter aja ini muter aja sih eh pokoknya gua lanjut lagi sih yang kedua sih ya dingin apalagi kota Bandung habis hujan dingin untung sih ini nggak hujan cuaca ini malah panas sih jadi malam-malam sih mungkin agak lumayan sejuk itu yang kedua so apa ya emang nggak sehat sih kalau tiap hari lembur ya itu masih enak dapat uang tambahan cuma ya ujung-ujungnya juga kalau nanti sakit uang tambahannya juga Hai buat berobat juga gitu so buat kalian palah pekerja ya mending atur-atur waktu deh jangan sampai ya waktu lembur kalian itu ya itu cuma menghabiskan waktu kesendirian aja gitu ya lu udah tahu sendiri udah tahu jombol bukannya cari pasangan pulang kerja bisa pulang kerja ya paling minimal ya jam lima iya kan jadi ya gua sih merasa kasian sih kalau misalnya orang yang workaholic gitu hidup sosialnya nggak ada gitu sejak hari lembur Hai nggak bisa sabaran sampai di bel lagi diawas tuh padahal kecepatan gua sih udah standar 40 ya Hai tapi sih emang gua salah sih ngelambat di ngelambat di tengah-tengah gitu tapi saya sih jangan tahu lemot deh ya gua sih juga kadang suka sebel kalau saya ada motor di depan lemot gitu oke lanjut Hai jadi ya gua saranin sih untuk raya lajang-lajangnya jangan terlalu sering lembur lembur sih boleh-boleh aja kalau dituntut itu cuma ya jangan keseringan workaholic kasian hidup sosial kalian apalagi buat kalian yang masih jombol yang katanya susah dapet cewe apa pacar kalau cowok susah dapet cewek iyalah kerja terus sibuk ya mau punya waktu untuk cari pacar oke sekian dulu dari Dramus atau vlog gua mau isi bensin dulu sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat sempal bakar selamat menikmati